Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Apsilia TV Channel yang membahas tentang Permasalahan otomotif Dan jasa inspeksi mobil bekas Tetap setia di channel saya Jangan lupa bantu like, subscribe, share dan komen Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Matur Suwun Pertama kita siapkan dulu Bahannya, yakni botol air mineral bekas Yang nanti kita gunakan untuk mengecek kompresi bocor Selanjutnya Kita beri TBA Atau selotip Yang biasanya kita buat Di PVC Pipa PVC Tujuannya untuk Menutup selah-selah antara botol dan mulut lubang radiator Setelah itu Kita gunting pada bagian bawahnya Untuk memasukkan air nanti Pada saat pengecekan kompresi bocor Kita langsung menuju ruang mesin Kita buka tutup radiator Dan kita perhatikan Pada saat awal mesin ini dihidupkan di starter Apakah ada air yang menyembur dari lubang radiator ini Yang menunjukkan kompresi bocor Baik itu menyemburnya pelan atau menyemburnya keras Kalau kompresinya bocor sudah parah Dia akan menyemburnya sampai ke kap atas Tapi kalau kompresinya bocor masih ringan Dia akan menyemburnya Sedikit Coba kita lakukan start mobilnya Kita perhatikan Pada saat mobil awal di starter Tidak ada air yang menyembur dari bibir radiator Ini menunjukkan Ini menunjukkan bahwa di dalam sini Di area radiatornya tidak ada kompresi yang bocor Kita perhatikan saja Pergerakan air pada saat mesin ini dihidupkan Ciri-ciri kompresi bocor Pada radiator ini ketika mesin dihidupkan akan keluar gelombung udara Tapi tidak semua gelombung udara itu pertanda kompresi bocor Karena ada dua jenis Yang pertama Jika gelombung udaranya itu besar-besar Itu menunjukkan kompresi yang bocor Tapi kalau gelombung udaranya kecil-kecil Itu bukan menunjukkan kompresi bocor Karena memang air itu sifatnya Kalau terkena panas Kalau dia sudah panas Dia akan mengeluarkan uap Uapnya itu akan berupa gelombung pada saat di radiator ini Gelombungnya akan kecil-kecil Tapi seperti banyak gitu loh Kalau kompresi bocor Gelombungnya besar-besar Cara membedakannya seperti itu Jadi kalau kita start mobil Mobilnya sudah sampai suhu kerja Ada keluar gelombung udara sedikit-sedikit Kita tidak perlu panik Itu memang sifatnya air seperti itu Kalau kena panas Kalau menjadi panas Dia akan mengeluarkan uap udara Di sini sudah mulai naik airnya Dan suhu kerja Mobil sudah mulai Terlihat gelombung udara kecil-kecil Nampak kecil-kecil Sekali mungkin karena di kamera ini juga Tidak terlalu kelihatan ya Jadinya tidak terlalu jelas Kalau ada keluar gelombung udara kecil-kecil Kita perhatikan dulu Coba kita bantu gas Apakah radiatornya nyembur atau tidak Atau keluar gelombung yang besar-besar Ternyata tidak keluar Ini saya bantu gas Ternyata tidak keluar gelombung udara yang besar-besar Dan juga tidak menyembur ke atas airnya Berarti tidak ada kebocoran kompresi Tapi kita harus pastikan lagi Dengan cara berikutnya Apakah betul Tidak ada kebocoran kompresi Sampai beberapa menit ini Tidak ada keluar gelombung udara besar Cuma ada gelombung udara yang kecil-kecil Pertanda airnya sudah mulai panas Dan mengeluarkan uap air Coba kita gas lagi Apakah keluar gelombung udara Tidak Keluar gelombung udara Cuma airnya bergetar Mengalir Tidak ada gelombung udara Tidak ada air yang menyembur keluar Selanjutnya Untuk memastikan Kita akan pakai Botol air mineral Yang sudah kita siapkan tadi Untuk mengetes Apakah ada kebocoran kompresi Kita ambil Botol air mineral tadi Yang sudah kita siapkan Ini terlihat Airnya sudah mulai naik lagi Kita pastikan Nanti ketika kita taruh Di antara Mulut radiator Dan mulut botol mineral ini Tidak ada air yang keluar Makanya fungsi dari slot Tip atau TBA ini Untuk menutup Sela-sela yang antara Mulut radiator Dan mulut botol air mineral Kita pasang seperti ini Setelah itu Kita tambahkan Air mineral Untuk mengetes Kebocorannya Kita tambahkan Sekiranya Sampai hampir penuh Nah ini kondisi Mobil tetap Barus dalam kondisi hidup Setelah itu Kita amati Kita amati saja Apakah ada keluar gelombong udara Nah nampak disini ya Mungkin kurang jelas Kalau di kamera Nampak keluar gelombong udara Kecil-kecil Dari bawah Menuju ke atas Kecil-kecil Yang berupa Uap Panas saja Bukan karena Kompresi yang bocor Coba kita lihat Dari sisi atas Kelihatan Agak-agak kurang jelas ya Tapi kelihatan Bahwa keluar gelombong udara Yang kecil-kecil Kita bantu gas Apakah keluar gelombong udara Biar kita lebih jelas Keluar gelombong udara Atau tidak Ini sudah kita gas Tidak ada keluar gelombong udara Besar-besar Cuma gelombong udara Yang kecil ya Pertanda Tidak ada Kepocoran kompresi Ya Sudah jelas Tidak ada Kepocoran kompresi Setelah ini Kita matikan Mesinnya Dan saya akan Terangkan Penyebab terjadinya Kebocoran kompresi Dan apa saja Ciri-ciri Lain dari Kebocoran kompresi Penyebab Kompresi bocor Yang pertama Packing Cylinder head Sudah aus Packing Cylinder head Sudah aus Tidak bisa Menutup celah-celah Antara ruang mesin Dan ruang Pendingin Radiator Sehingga Air radiator Akan masuk Ke ruang oli Olinya Akan berwarna Seperti kopi susu Atau sebaliknya Oli Akan masuk ke Radiator Sini Sini Kita bisa lihat Apakah radiatornya Ada campuran oli Disini terlihat Radiatornya Tidak ada Campuran oli Menunjukkan Tidak ada oli Yang masuk Ke ruang radiator Kemudian Kemudian kita cek Di Kita cek di ruang Olinya Apakah Kemasukan Air radiator Caranya Dengan kita Cabut Dipsticknya Dipstick kita cabut Warna oli Masih bagus Tidak seperti Kopi susu Kalau warnanya Seperti kopi susu Dapat dipastikan Bahwa Olinya Sudah tercampur Dengan Air radiator Demikian penjelasan Dari saya Tentang Pengecekan Kompresi Bocor Pada mesin Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis Di kolom komentar Matur Selun Dari saya Dari saya